Chapter 1121 akhirnya terbit dan menyapa para penggemar petualangan, bajak laut topi jerami ini. Cover bergambar nami raksasa dan kru topi jerami yang sedang menikmati makanan musim panas seperti es krim, parfet, semangka, nanas, dan anggur. Chapter diawali, melanjutkan pertandingan Luffy FT Raksasa Elbaf versus Sanjay Garcia. Nampak kapal Elbaf hendak berlayar di pelabuhan. Luffy wujud nikah mengingatkan raksasa agar hati-hati jangan sampai terkena cakar kaki laba-laba Jai Garcia karena beracun. Luffy menyerang Jai Garcia. Tiba-tiba muncul Bonnie yang juga dalam wujud nikah lagi. Jai Garcia kaget melihat dua nikah. Luffy sangat senang. Beralih ke siaran langsung, Vegapunk bilang kalau hai kebangkitan akan datang di mana semua rahasia penting dari abad kekosongan akan diungkap. Teknologi senjata kuno yang menenggelamkan dunia masih bisa digunakan. Kekuatan itu ada di luar sana. Terlihat Shirahosi, Vivi, dan orang-orang Skype melihat siaran itu. Nereja yang memiliki nenek moyang langka dan unik dicari dan dibunuh tanpa ampun hari ini karena sebuah hal misterius dalam sejarah. Terlihat flashback Kuma ditanya apakah dia seorang bukanir dan Kuma bertanya mengapa darahnya spesial. Terlihat juga Marco flashback diceritai oleh Shirohige tentang cerita masa lampau ada kerajaan dewa di langit. Ada juga Arbel alias King yang ingat perkataan Kaido kalau dia adalah seorang Lunarian. Pemerintah dunia menawarkan seratus juta beri untuk informasi apapun soal mereka. Juga ada Charlotte Pudding yang ingat dulu ada yang pernah bilang ke dia punya tiga mata. Kembali ke petarungan, para raksasa histeris memanggil nama Nika. Jagarcia mencoba menyerang Bone dan bilang kalau dia hanyalah peniru yang meniru hal yang tak dipahami. Namun Luffy keburu menyerang Gorosei itu. Terlihat ada Kuma yang terluka parah. Dia ingat ketika Jagarcia memberi pilihan ke Kuma kecil untuk menjadi budak atau mati. Katanya, pemerintah dunia tidak bisa mentolelir orang seperti Kuma karena sudah ditentukan oleh waktu. Juga waktu Jagarcia bilang ke Bonnie kalau ibunya, Gini sengaja dijadikan eksperimen obat-obatan pemerintah dunia. Hal itu membuat Bonnie marah. Nampak Kizaru dan Sentomaru yang sedang tergeletak ikut tertegun. Bisanya kau menyebut dirimu dewa? Kata Bonnie pada Jagarcia. Dewa yang sebenarnya sudah ada, pahlawan juga yang sudah memberiku banyak hal. Terlihat Kuma dan Gini membopong bayi Bonnie. Terlihat Iceberg, Finsmoke juga dan Cesar Clown dan Strausen melihat siaran Vegapunk. Punk bilang kalau akan ada perhitungan di saat hari itu tiba. Kalian harus siap untuk melindungi diri masing-masing. Walau apapun yang akan terjadi, dia masih percaya pada kebijaksanaan kalian. Dia percaya pada sains. Roger mati 26 tahun yang lalu dan sudah 7 tahun sejak kematian White Beard. Era baru telah datang seiring berlalu legenda tua. Luffy dan Bonnie bersama-sama mengeluarkan jurus Liberating Nika Punch yang bertubi-tubi ke arah Jagarcia. Akubatnya sebagian tubuh dari Jagarcia hancur, kaki-kaki laba-labanya patah dan remuk. Dia terlempar ke laut dari kapal raksasa Elbaf. Vegapunk melanjutkan kata-katanya. Hari ini ada individu yang tak bisa dikekang. Dori dan Brogy berteriah senang. Bonnie menangis terharu. Luffy tertawa lebar bilang, Kita berhasil mengajarnya, Bonnie. Kerja bagus. Kuma tersenyum. Tiba-tiba kapal Sunigo datang. Ada usop yang ketakutan. Jinbei, Chopper, dan Zoro. Vegapunk melanjutkan. Para individu itu mungkin adalah yang terdekat dengan kenyataannya. Hanya kebetulankah? Ataukah Roger yang memulai semua ini? Flashback Roger ketika akan dieksekusi dan bilang, Hartaku? Coba saja kalian cari. Semuanya masih ada di sana. Kata-kata yang membuat dimulainya era bajak laut. Dinampakkan Rayleigh yang tidur di meja sedang diselimuti oleh Shaki. Lalu para bajak laut berteriak gembira atas apa yang dikatakan punk. Sayangnya, itu tak dijamin akan ditemukan oleh seseorang yang diinginkan oleh Joy Boy. Di pulau Hachinosu, markas Yonko Blackbeard. Para krunya menanyakan kapan kepulangan Kurohiga. Ada Yonko Shanks yang sedang mabuk di kapal Red Force dan marah ditegur oleh anak buahnya. Di pulau Empty Bluffs, markas Yonko Bogi, di mana kaptennya selalu disanjung, anak buahnya. Mihawk dan Krokodil nampak kesal pada tingkah Bugi dan krunya. Di markas angkatan laut yang panik setelah menyaksikan videonya Vegapunk. Sekarang tak ada yang bisa menghentikannya lagi. Takdir dunia ini sudah ditentukan oleh siapapun yang menemukannya. Lanjut Vegapunk. Semua itu bergantung pada siapa yang akan menemukan One Piece. Di halaman terakhir terlihat Yonko Shanks, Luffy, Shiro Hige, dan bagi yang tertawa. Fleet Admiral Akainu, siluet Imsama, Kobe, Kuzan, Senvigarlen, Sabo, dan siluet seseorang yang sedang memegang pedang. Terima kasih telah menonton!